Intro Tapi disini gak ada apa-apa kok Layli Di luar juga gak ada apa-apa deh Nah, terus yang bunyi-bunyi apa dong Mas Jamal? Misteri suara di jendela Aduh, itu suara apaan ya? Mas Jamal, tolong Layli takut Kamu kenapa, Dek? Kok murung gitu sih mukanya? Ntar jelek loh Oh Mas Jamal, kok malah ngeledek Layli sih? Udah tau Layli lagi kesel Loh, emang ada apa, Dek? Gak tau Mas, tadi malam Layli takut banget Soalnya dari jendela Layli itu Semalam kayak ada yang ngetok-ngetok Dan semakin lama semakin kenceng Mas Layli aja sampai kebangun saking kagetnya Tapi pas Layli panggil Mas Jamal Mas Jamalnya malah gak nyaut-nyaut Ya, Mas Jamal kan Kalau tidur pulas, Dek Hehehe Yaudah, ntar pulang sekolah Kita cari tau Siapa yang ngetok-ngetok jendela kamar kamu Iya Mas Jamal Makasih ya Mas Jamal, gimana? Jadi mau ngecek kamar Layli gak, Mas? Oh iya, boleh, Dek Ntar Mas Jamal cek Oke, Mas Emang suaranya dari mana, Dek? Dari situ Mas Tapi disini gak ada apa-apa kok Layli Di luar juga gak ada apa-apa, Dek Nah, terus Yang bunyi-bunyi apa dong Mas Jamal? Hanya ada satu cara untuk mengetahui semua ini Apa tuh Mas? Lii Ah, udah-udah Mas Pasti Mas Jamal mau berubah jadi detektif, kan? Hahaha Ya enggak lah, Dek Mas Jamal tuh mau nunjukin sesuatu Nunjukin apa? Apaan Mas? Ayo ke kamar Mas Ini apaan sih Mas? Ini tuh namanya telepon kaleng, Dek Telepon kaleng? Emang bisa Mas? Kaleng dijadikan buat telepon Hmm, gak percaya ya Ya udah, kita coba dulu ya Sekarang coba Layli balik lagi ke kamar Layli Nanti pas udah sampai kamar Terus Layli ngomong di kaleng yang Layli bawa ini Nah, Mas Jamal pasti bisa denger suara Layli Ah, yang bener Mas Ya udah, Layli coba sekarang ya Mas Jamal Tes, tes Masuk Mas Jamal Ini Layli Ya, Dek Ini Mas Jamal Oh, iya bisa kedengeran Oh, iya bisa kedengeran Hihihi Mas Jamal emang keren Mas Jamal Iya, tadi suara Mas Jamal bisa kedengeran Gimana, keren kan? Iya Mas Terus, telepon kaleng itu buat apaan Mas? Jadi, nanti malam kalau Layli denger lagi suara ketok-ketok di jendela Bentar, Layli panggil Mas Jamal panggil telepon kaleng ini Ya Wah, hore Makasih ya Mas Jamal Astagfirullahaladzim Suaranya muncul lagi Mas Jamal Bangun Mas Layli takut Mas Ada apa, Dek? Suaranya muncul lagi Mas Layli takut Oke, Dek Mas Jamal kesana Mana suaranya? Mas Jamal Layli takut Itu Mas Suaranya dari situ Oke, Dek Biar Mas Jamal periksa Walah Layli Layli Ini Mas Suara ranting pohon Yang kena tiupan angin Hihihi Layli kirain hantu Mas Gak taunya angin Hihihi Maaf ya Mas Jamal Kamu tahu gak Layli Kalau angin itu Adalah aliran udara Dalam jumlah yang besar Yang diakibatkan oleh rotasi bumi Dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara Di sekitarnya Angin itu bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi Ke bertekanan udara yang rendah Nah, kecepatan angin juga bisa terjadi Karena adanya perubahan suhu Ya, kok malah nguap sih Layli ngantuk Mas Hihihi Iya deh Iya Yaudah Gue bawa sana Udah gak takut lagi kan Iya Mas Layli udah gak takut lagi kok Makasih ya Mas Jamal Nah gitu dong Selamat tidur Layli Aduh Sakit Aduh Harus segera diobatin tuh Id Nanti infeksi loh Ah Gak usah aja Ini gak apa-apa kok Saitul Luka Ayo Id Kamu pasti bisa Siap ya Mausa Sudah siap Id Terima nih tendanganku Hiat Loh Kok ke atas sih Hehehe Mana nih Ronado Gawangnya gak pindah ke atas loh Hehehe Satu lagi yo Aku ambil bolanya dulu Ayo Id Tendang yang bagus Jangan salah tendang lagi Hehehe Iya Omal Aku lagi konsentrasi nih Hmm Siap-siap ya Z Hiap Aduh Said Aduh Sakit Aduh Harus segera diobatin tuh Id Nanti infeksi loh Ah Gak usah aja ah Ini gak apa-apa kok Cuma Luka kecil Hehehe Nanti juga sembuh sendiri Ih Ngeyel kamu ya Kata Mamaku Kalau Luka dibiarin aja Nanti bisa jadi sarangkuman loh Terus Lukanya bisa makin parah Karena infeksi Dan kalau udah infeksi Dan kalau udah infeksi Nanti bisa dipotong loh tangan kamu Ih serem Ah Gak usah nakut-nakutin kamu Z Mau Z Bener kok Id Kalau Luka gak segera dibersihin dan diobatin Nanti bisa-bisa dimasukin sama kuman Emang kamu tahu dari mana Mal Hmm Dari bukuku dong Hehehe Wow Buku apaan tuh Buku catatanku Nih aku jelasin ya Id Luka dari jenisnya dapat dibagi menjadi dua Luka tertutup dan luka terbuka Pada luka terbuka kulit tidak menyatu dan memperlihatkan jaringan di bawahnya Sehingga kuman-kuman jahat akan mudah untuk masuk Kalau sudah masuk Mereka akan jadikan luka kita sebagai rumah mereka Lalu mereka akan mengeluarkan jajat beracun ke tubuh kita Sehingga kita akan infeksi Dan membuat luka semakin parah deh Kata Malza kalau sudah infeksi bisa dipotong ya Mal Itu tergantung seberapa para infeksinya Id Jadi sekarang sebaiknya kamu segera bersihin lukanya Terus diobatin biar gak kena infeksi Tuh bener kan kata aku Iya Id Seberapapun kecil lukanya Sebaiknya kita harus tetap bersihkan dan diobati Agar tidak terjadi infeksi nantinya Oke deh teman-teman Walaupun luka kecil tapi aku juga takut deh Hehehehehe Teman-teman di rumah Jangan menyepelekan luka sekecil apapun ya Karena luka yang kotor dan gak diobati Lama-lama akan menjadi infeksi Tetap bos pada dan jaga kesehatan ya teman-teman Karena mencegah lebih baik daripada mengobati Sampai jumpa di video selanjutnya ya Temukan keseruan dan pengetahuan baru di petualangan Jamal Aili Pasti seru deh Jangan lupa buat like dan subscribe ya Terus nyalain juga tombol loncengnya Supaya bisa tahu deh update video terbaru dari kita Da-daa Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!